Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman perkenalkan saya Deddy Darmawan Peserta Sekolah Paralegal Nasional Angkatan yang Pertama Kali ini saya akan bicara tentang gugatan wanprestasi Apa sebenarnya wanprestasi itu? Jadi ketidaksesuaian atau ketidakmampuan melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama dalam sebuah kontrak itu dianggap wanprestasi Kita bisa mengajukan gugatan atas hal tersebut Caranya bagaimana? Kita tinggal ajukan ke pengadilan terkait gugatan wanprestasi tersebut Kemudian kita juga harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya Kesepakatan yang sudah dibuat sesuai dengan kontrak dengan pihak lain Kemudian apa saja kontrak itu disepakati Kemudian bentuknya bagaimana Dan yang terpenting adalah kerugian apa yang sudah diderita Atas wanprestasi atau dari kontrak tersebut Kemudian setelah kita menjelaskannya dengan sebaik sejelas-jelasnya Apa ini yang kita tuntut? Bentuk tuntutan kita atas wanprestasi dari kontrak tersebut apa Misalkan nominal tertentu Atau mungkin pembubaran dari sebuah kontrak yang sudah disepakati Jadi tinggal itu yang kita ajukan Nanti di ke pengadilan Nah teman-teman Intinya adalah ketika kita sudah membuat sebuah kesepakatan Dengan biaya lain Maka wajib bagi kita untuk Menyelesaikan atau melaksanakan Sesuai dengan isi kontrak yang ada Karena hukum yang ada di Indonesia Mengacarakan Atau mengatur tentang Gugatan memprestasi Kalau Dan disini Peran dari paralegal pun juga Sangat dibutuhkan Karena seringkali Kesepakatan-kesepakatan kecil yang ada di masyarakat Itu terlewat begitu saja Jadi harapannya nanti Kita paralegal juga punya Kemampuan untuk membantu Atau Memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa Jangan mudah membuat kesepakatan Yang sekiranya kita tidak mampu untuk melaksanakannya Kira-kira itu teman-teman Semoga manfaat Tetap semangat Mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!